Intro Menyingkapi dampak sosial yang terjadi akibat wabah virus corona atau COVID-19 khususnya di kota Sibolga. Kepolisian Risot Polres Kota Sibolga bersama toko agama dan toko masyarakat mengadakan dapur umum dengan memanfaatkan rumah makan yang juga termasuk sebagai kelompok masyarakat terdampak COVID-19. Kepolis Kota Sibolga AKB Petriadi menjelaskan akibat situasi penyebaran COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan saat ini yang berdampak menurunnya omset penjualan pada rumah makan. Jajaran Polres berinisiatif untuk membuka dapur umum di rumah-rumah makan sebagai tempat membagikan makanan siap saji kepada masyarakat yang manfaatnya selain membantu penjualan juga bermanfaat bagi masyarakat terdampak COVID-19. Perlu kami sampaikan saat ini Polres Sibolga telah melaksanakan kegiatan membuat dapur umum dengan membuatkan rumah makan yang ada di kota Sibolga. Kemamakan ini adalah saat ini dalam situasi yang sangat sepi, impas daripada adanya virus corona. Sehingga kita manfaatkan daripada warung ini untuk kita jadikan sekalian membantu daripada pemilik warung. Selain itu Kabak Ops Polres Sibolga, Kompol R. Sihombing menyampaikan bahwa kegiatan dapur umum tersebut akan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meringankan beban masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi ini semua perintah pimpinan. Dalam hal ini Bapak Kapolri, kita harus berbagi kepada masyarakat, orang-orang yang memang berdampak akibat virus corona ini. Dalam kesempatan itu, Ramadan Syah Sormin selaku tokoh masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada kepolisian Resort Polres Sibolga yang telah membantu meringankan beban masyarakat Sibolga di tengah sulitnya perekonomian masyarakat saat ini. Dalam hal ini kami banyak mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Polres Sibolga yang telah mendirikan dapur umum dan bagian makanan kepada masyarakat-masyarakat Sibolga yang mana dalam hal imbas daripada virus corona atau pocit 19 sehingga keadaan semakin susah. Liputan Rizky Ramadan, Ersa Asneli, N2S TV, memberitakan.